Puncak acara Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi ke-108 berlangsung pada Selasa 17 Desember 2019. Ribuan jamaah yang datang dari penjuru negeri diajak menyelami syair kerinduan Rasulullah ala Sang Habib. Habib Ali bin Hassab selaku alih waris Habib Ali bin Muhammad mengatakan banyak kisah yang disajikan dalam Haul. Salah satunya adalah banyaknya puisi dan syair yang dibuat oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Buku dan puisi itu diciptakan sebagai bentuk kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Karya beliau dikenal dengan syair-syair kerinduan pada Rasulullah. Kitabnya yang terkenal adalah Maulid Simtud Duror. Karya tersebut akan dibacakan pada Rabu 18 Desember 2019 seusai salat subuh, sekaligus sebagai penutup rangkaian Haul. Rangkaian acara Haul sendiri terpantau lancar dan kikmat. Meski sempat diguruh hujan, jamaah tetap bertahan hingga acara selesai. Terima kasih telah menonton! Sudah pernah dulu tiga kali berarti. Setelah sekian lama, lumayan sekitar lima tahunan, udah gak pernah kesini, sekarang kesini lagi. Pas ada waktu dan gak ada kegiatan di rumah, libur semua, alhamdulillah sudah sampai kesini. Terus hikmah yang diambil dari acara Haul ini seperti apa? Biasanya kalau udah kesini, ikut acara Haul, nanti insya Allah kalau sudah di rumah, menambah semangat ibadah, menambah amal soleh. Karena kita mengingat, mengingat para wali, mengingat perjuangan para wali, dan mengingat kebaikan-kebaikan mereka, otomatis kaya anular gitu. Kaya anular, jadi tambah positif biasanya. Harapan kami, semoga bisa menjadikan lingkungan sekitar tambah baik, terutama untuk bangsa kita Indonesia. Tambah baik, tambah baldatun, toibatun, warobun, wafur, tambah tentram, gak terjadi konflik-konflik lagi. Entah di dunia maya atau di dunia nyata. Barokahnya para wali, barokahnya Soe Bukhol, Habib Ali bin Muhammad Al-Azhi.